Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio dan sekarang kita lanjut lagi main game The Day After Tomorrow Nah di video kali ini gue mau teruskan atau mau menjelaskan lagi misi dimana kita diminta untuk meledakan sarang zombie atau gua zombie ya Ini di gameplay ke-15 kemarin gue harusnya udah menjelaskan fitur atau misi ini Cuma kemarin videonya korup ya kan, gue udah kasih tau kemarin Jadi videonya hilang, gak bisa dipulihkan lagi dan sekarang gue mau coba buat review ulang ya Karena 1 hari maksimal 1 kali untuk melakukan misi ini Kemarin udah jadi gak bisa diulang lagi ya, jadi hari ini gue mau ngulang misi yang ini ya Jadi disini misinya kita harus ambil misinya dulu di papan seperti ini ya Dan kita harus tergabung ke dalam sebuah party Kita coba aja masuk Oh ya, disini perlu diliatin dulu gak sih? Jadi di map itu disini ya posisinya Ada tanda kayak bendera orange disilang gitu Nah kita masuk ke dalam, ini dia menu dari papan atau board dari misi ini Nah ini batasnya sehari cuma bisa 1 kali Hari ini gue masih 0 per 1 ya, jadi masih bisa untuk ngelakuin misi ini Dan disini kita cari tim, ini gak ada party ya Partinya udah gak ada, tadi ada sekarang udah kosong disini Kita coba, kita coba cari lagi Semoga masih ada, coba klik yang ini Oke ini apa, gue kurang tau juga Ini coba mungkin join kesini ya Loh gimana ceritanya nih? Oh, jadi gue ini masuk cuma 2 orang tadi? Gue sendiri gitu sama NPC? Atau gimana ya? Oke ini ternyata kembali kesini dan gak ngerti gimana ceritanya gue bisa kesini Gue coba buat balik lagi kesini ya guys Oke disini tadi gue setelah klik yang party tadi itu Ternyata gue langsung ada info, ada notif kayak gini Kayaknya kita langsung masuk aja mungkin ya Kemungkinan sih ini bertiga ya Nah tadi itu gue klik tombol yang kanan ya Pas di boardnya itu Dan gue dipentalin keluar Dan sekarang Nah ini baru masuk Nah jadi kira-kira seperti ini ntar misinya ya Nantinya kita tadi join aja ke party yang ada di board situ Dan kalau udah join party yaudah Tunggu aja sampai leader partinya itu masuk ke misi ini ya Dan kita tinggal ngikut aja Auto ngikut kayak tadi gitu ya Dimintai konfirmasi mau ikut atau enggak ya Kalau gak mau ikut di cancel aja Kalau mau ikut ya klik yang tombolnya orange Oke disini banyak ini ya banyak zombie ya Kita harus jaga si NPCnya itu Itu yang depan itu yang ada marking Pokoknya di area bulet-bulet ini tuh Kita harus jagain dia dari zombie Sampai kita masuk ke sarang zombie nanti ya Oke Wow Ini ada boss zombie disini Hahaha Oke Ya ini waktunya ngisi amunisi nih harusnya nih Kita isi dulu yuk sini yuk Oh gak bisa Oke kita isi dulu Oke Pelurunya di vulkan ya Ya oke Seperti ini Oh lagi ngeheal ngeheal kayaknya ya Boleh deh kita heal dulu sedikit ya Oke dia udah mulai jalan itu Gak apa-apa Gak apa-apa Kita ikutin lagi Nah ini mulai diserang lagi ya Jadi ini kayak di university gitu ya guys Hampir seperti di university Cuma ini di map musim gugur Nah tugas kita disini untuk meledakan sarang zombie Atau goa zombie Nanti ada goanya itu di bawah Ikutin aja si NPC ini ya Aman belakang Sip kita maju lagi Nah ini ada ada boss Ada boss yang begitu tuh Oh kena gua Tolong dong Oke aman Kayaknya gua perlu Matkit dah Bentar ya Gua perlu matkit ini Itu jalan-jalan mereka udah sampai bawah ya Nah ini kita udah mulai dekat ke goa zombie nya ya guys Ini bentar lagi udah masuk ke sarang zombie Oke Nah ini udah mulai Waduh Ini gua zombie nya ini dekat papan tadi itu sebenernya ya Cuma kita agak sedikit muter gitu jalannya Wow Dia masuk ke dalam situ Bukan muter jalannya Emang misinya dimulai dari tempat yang jauh Oke kita masuk yuk Kita jagain dari sini aja Eh masuk bro Wah gila sih Oke itu udah diledakin dan selesai ya Ya ini misinya udah selesai Terus ini gak ada apa lagi sih Harusnya ini cuma buat nge-share doang Yaudah ini udah kelar Dan gua disini cuma dapet 20% Yang lain ada yang 50% dan 30% Terus ini kayaknya udah ya tinggal out aja dari sini Oke ini udah selesai ya Coba kita masuk ke board nya lagi kita cek Oke disini gua masih tergabung dalam party sih Cuma ini gak ada apa-apa disini Ini mungkin masih bisa masuk lagi gak ya Kayaknya sih gak bisa ya Ini udah gua klik terus gak ada apa-apa Gak ada respon juga Ini yang Ini udah satu persatu ya ini Jadi satu hari cuma satu kali Dan hadiahnya ini mungkin Ini hadiahnya ya 1.400 coin Terus 8.000 ini 2.000 ini Gua gak tau itu apa Yang kedua itu gak tau apa Ini tadi gua bertiga Sebenernya bisa berempat ya Dan sekarang posisi gua jadi leader party Tapi udah gak bisa masuk Dan ya kita udah tinggal Close aja partinya Gak masalah ini kita keluar aja Ya udah kelar Ya pokoknya kayak gitu ya Kalau kalian mau selesaikan misi ini Datang aja ke board Boardnya posisinya disini Ya ini dia Itu ada tanda bendera orange Disilang gitu ya Kalau di map Kalau bisa dilihat Terus yaudah ini dia tempatnya disini Terus masuk aja kesini Dan klik tanda tambah ini Nanti kita bakal Dituntun ke lembar Dimana party yang tersedia ya Ada party yang tersedia Ya disini Kayaknya Kayak gini ya Misalnya ini kan ini cuma satu orang Dan ini ada yang dua orang Masuk aja ke party yang paling banyak ya Kayak gini misalnya Ini tinggal masuk aja Kita coba sekali lagi ya Ini gak bisa ya Karena gua udah Mencapai batas Atau limit Dalam satu hari Untuk nelesaikan misi ini Yaudah ini kayaknya Udah gini aja ya Hadiahnya kayaknya Dikirim ke kotak surat ya Iya dikirim kotak surat Di rumah kita Dan itu otomatis Dan disini ada NPC lagi Gua gak tau ini NPC Buat apa Kita coba cek sekarang Ini Oh jadi ini Oke Jadi disini Kalau kita selesaikan misi yang tadi itu Di board yang tadi barusan itu Kita bakal dapet point Atau Ini gak tau apa gitu Pokoknya kayak point gitu disini Dan kita bisa gunakan point ini Untuk beli item-item yang ada disini ya Di NPC ini Jadi dia jual item gitu Oh ini ada map Ini ya harta karun ya Bisa dibeli harganya 400 Terus ada ini juga sama Harta karun Oke Oke ini bisa jual juga item disini ya Cuma ini gak ada yang bisa dijual Di bag gua Yaudah jadi kayak gitu aja guys Ini udah abis kan Coba ntar Kita cek lagi Apakah ada yang perlu dibahas lagi Kayaknya udah ya Oke tadi mungkin kita kayaknya mulai dari sini ya Dari sini Terus kesini Terus kesini Ini cuma penjelasan gitu aja ya Oke udah selesai Jadi misinya seperti ini ya guys Ini penambahan untuk video yang di gameplay ke 15 kemarin Gua gak tau ini nanti gua masukkan ke judul gameplay ke 16 Atau masih gameplay 15.2 gitu ya Nanti liat aja Nanti gua bakal setting di judulnya ya Yang jelas ini untuk menjelaskan misi yang kemarin ya Misi kemarin yang videonya korup itu Misi ini Misi peledakan sarang zombie Atau penghancuran sarang zombie Gua zombie gitu ya Nah ini disini di map musim gugur Ini ada boss Rare boss yang muncul ya Boss yang terbalik itu badan yang kekayang gitu Nah dia muncul disini Ini satu menit lagi dia bakal muncul Dan sekarang jam 17.25 WIB ya Oke ini sore hari Dan ini mereka udah pada ngumpul semua disini Siap-siap untuk menyambut kedatangan si boss itu Kayaknya gua mau taruh ini dulu deh Kayak mereka gini ya Kita taruh Kita taruh amunisi Kotak amunisi disini Biar nanti gampang buat reload-reload senjata ya Oke udah sekarang kita tungguin Sampai bossnya muncul dulu ya Nah itu bossnya udah muncul guys Wow Wah ini rapih banget sih Jangan sampai kita gak kebagian hit ya Jadi kita harus nge-hit Biar kita kebagian Looting-an ya ntar ya Masa ini gak ada damage-nya ya Ini kayaknya nge-lag dah ini Kayaknya nge-lag ya Parah sih ini gelagnya Oke damage-nya gak keluar Ini sangkin banyaknya orang disini Jadinya nge-lag parah ini Asli ini nge-lag parah ini Gak apalah kita tembak-tembak aja ya Ini harusnya gak kayak begini Ini nge-lag sih Gak tau ini ada berapa orang di map ini Tuh liat aja banyak banget Yaudah gak apalah kita hajar-hajar aja ya Nah ini kayaknya udah mulai normal Gak juga sih sebenernya ya Masih nge-lag juga sih sebenernya ini Oke Ini sore hari Jam 5 sore WIB ya 5.20an Dengan naman lah Dan ini kalau udah nge-kill ini Kita bakal dapet Rewards Nah ini kita liat Wah rame banget ini guys Ini rewards-nya Mana dia Gak nongol Ini gara-gara nge-lag ya guys Ini rewards-nya itu ada Emas batangan Ada uang juga disini Cuma Nah ini dia Ini udah nongol Tuh emas batangan 500 Ada koin S 800 Ada uang lagi 500 Dan ya itu item-itemnya Oke ada kulit juga ya Oke ini gue udah ambil hadiah-hadiahnya Dan Wow rame banget disini ya Ini dalam satu hari itu bisa muncul Berapa kali ya boss ini Kalau gak salah gue yang udah pernah liat itu Pagi sama sore doang ya Kalau malam gue kurang tau ada atau enggaknya Ini boss Rare boss di map musim gugur Dan di gurun pasir juga ada boss kayak gini ya Tapi kalau disana itu bossnya kayak Kalah jengking gitu ya Lebih susah lawannya ya Oke udah ini selesai ya guys Dan ini udah selesai semua Udah gak ada yang perlu dibahas lagi Kayaknya sekian dulu videonya Thanks buat yang udah nonton dan subscribe Semoga berguna Dan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax